Intro Renungan Alkitab berjudul Kuasa Pemberitaan Injil Injil Lukas Fasal 4 Ayat 31-41 Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, Hai engkau, Yesus orang Nasaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, Diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuhi bawah dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun, ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya. Yang menderita bermacam-macam penyakit, ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Sahabat Alkitab, dalam hidup ini kadang kita mengalami gangguan roh jahat, gangguan penyakit, dan gangguan-gangguan lainnya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa orang-orang percaya perlu meneladani Yesus dalam menghadapinya, yaitu dengan menghardiknya. Dalam fasal 4 ayat 35 dan 39 dari Inji Lukas ini, di sana dituliskan, tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Jadi, Yesus tidak berdialog dan pakai kata-kata yang panjang, tapi membentak atau memerintahkan setan dan penyakit pergi atau keluar. Di dalam Inji Lukas fasal 4 ayat 32 dan 36, di sana dituliskan, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Dan semua orang takjub lalu berkata, seorang kepada yang lain katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuhi bawah dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Kata-kata Yesus penuh wibawa atau authority dan kuasa atau power. Demikian juga kita orang-orang percaya ada wibawa dan kuasa dalam perkataan kita. Inji Lukas 4 ayat 43 mengungkapkan apa yang menjadi tujuan Yesus. Di sana dituliskan, Secara khusus, kuasa Allah dinyatakan saat kita memberitakan Inji Kerajaan Allah. Ajari semua orang yang kita temui untuk mengalami Yesus dan menghadapi roh jahat dan penyakit. Doakan mereka. Itulah tujuan diberinya kuasa yang diaktifkan lewat kata-kata kita. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.